Intro Sedara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meninjau data aset pemerintah daerah di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Surabaya. Upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan sejumlah aset daerah agar tidak berpindah tangan ke pihak lain. Apa kabar? Untuk itu Pemkot Surabaya selain bekerjasama dengan KPK juga menggandeng pihak terkait yang dikepolisian dan kejaksaan untuk menyelamatkan aset daerah. Ini kita KPK itu dalam rangka salah satu programnya itu adalah dalam rangka pembenahan aset, jadi manajemen aset yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi salah satunya sekarang ada yang di Surabaya, Pemkot Surabaya, ini kelihatannya sangat banyak, bermacam-macam permasalahannya. Kita coba bagaimana bisa diselesaikan solusi yang terbaik ke semua pihak. Yang penting, pentingnya adalah bagaimana seluruh aset pemerintah kota itu bisa terdatakan dan untuk tanda-tanda bisa disertifitasi. Memang kita juga ada koordinasi rutin untuk pengamanan terutama yang berat-berat, seperti Pemuda 17, seperti Aman Remaja, seperti SD Ketabang, seperti Pasar Turi, dan beberapa banyak yang lain. Nah karena itu, karena itu kita minta bantuan beliaunya dari KPK dan Bu Pasarya turun, tapi bukan hanya ini tadi agendanya ada acara lain.